...Yaman dan beberapa daerah di Sumatera Paran. Jawa TINI ditugaskan untuk menjadi kapolres pertama di Polres Serang Kota. Menggagas program Babin Kang Tipnas Masuk Pesantren, program penataan lingkungan atau kawasan kumuh. Kota Serang, Tomarudin, dia ditugaskan menjadi wakam Polres Kota Tanggerang pada tahun 2018. Di Polres, Patisa, Ginyang, Karensa, diberi aman, lalu, yaitu di Jawa Kapolres Kota Komitian. ...Tepat yang tertugas untuk bineksplorasi sebagai sebuah program dan atau perjakan di Polres. Garis Katolis Tiba adalah akronik dari gerakan partisip akronis bersama seluruh komunitas wakam. ...Program beratakan dari keinginan untuk menangkap kekasar belayang. Diharapkan semangat berdekatan polis bisa beratakan dan berpermaktif di masyarakat. ...Tepat yang bergerak, berusukan ke berbagai kelompok masyarakat, menangguh aspirasi wisata, ...Berikun rumah, kawan, kenyataan, bantuan, dan internet. ...Tujuh menjalankan polis, pemahamin, meruluskan kebijakan atau keamanan polis ...Dengan musuh agensi ekonomi yaitu demokratik, kakit, kukul, akun lalat, berpercaya, objektif, dan religius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ...Kita Bapak Ketua DPRD, Kota Rondi Anak, dan juga Ketua DPRD, Kota Rondi Anak, dan juga Ketua DPRD, Kota Agama, Kota Adat, Kota Adat, Kota Etnis, dan Ibu Datu dari Keselutanan. ...Kita Bapak Ketua DPRD, Kota Adat, Kota Adat, Kota Adat, Kota Adat, Kota Adat, Kota Adat. ...Kita Bapak Ketua DPRD, Kota Adat, 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 Kota Ad memiliki kearifan lokal dengan budaya-budaya, adat, istri, adat, masyarakat, kalimantan berat, khususnya Pontianak. Mudah-mudahan dengan berbagai program yang mengedepankan kearifan lokal bisa lebih menyentuh dan bisa lebih dirasakan oleh masyarakat. Tentunya berbagai kegiatan tersebut tidak bisa dapat kami lakukan tanpa dukungan dan impran serta sederhana bagi sebuah masyarakat, elemen, dan berbagai instansi terkait lainnya. Dan dengan kebersamaan itulah kami harapkan bisa membawa hasil yang positif untuk Pontianak Arpan. Kita coba menggali budaya-budaya yang ada di sini sebagaimana dengan program kami yang kami nama Ekuator itu akronim dari kegiatan kepolisian yang edukatif, kreatif, dan seterusnya yang nantinya akan kami jadikan program unggulan Polresta Pontianak dengan berbagai jajaran, dengan seluruh jajaran. Juga melibatkan instansi samping termasuk pemerintah daerah yang kita harapkan bisa bersama-sama untuk membangun konsep kebersamaan. Yang paling dekat tentunya kita lebih dulu melihat dari pengejabaran kebijakan Bapak Kapolda. Kemudian juga dikaitkan dengan kebijakan Bapak Kapolda. Maka di sini kita akan mencoba mengumuskan atau memformulasikan berbagai program kegiatan yang tidak menghilangkan apa yang sudah dikerjakan atau dilakukan oleh pendahulu Kapolres sebelumnya Pak Rp. Rp. Rizam di mana beliau telah banyak berbuat untuk Polres Kota Pontianak walaupun sebentar tapi saya lihat prestasinya, capaiannya termasuk program-program yang dilakukan beliau sudah sangat baik. Nanti mudah-mudahan kita akan kombinasikan, tentunya melihat perkembangan situasi terdepan. Pontianak, masyarakatnya beralaku harimah, baik-baik semua hebat. Semua punya keinginan yang kuat untuk membuat Pontianak lebih aman. Kemudian makanannya di sini enak-enak, alhamdulillah. Tapi untungnya kita rajin berkelola raga, jadi berat badan saya bisa turun 4 kg. Dan kami berharap kerjasama ini yang sudah terjalin baik dengan Polres Kota Pontianak tolong dipertahankan dan meningkatkan lagi. Terutama dengan Kapolres yang baru, mohon bantuan berkenan di Bukung. Terima kasih banyak, Pontianak telah menjadi bagian dari hidup saya. Terima kasih.